Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan karena sekarang udah jam 9.15, jadi udah waktunya aku sekarang ajak kamu untuk ngobrol-ngobrol barengan sama satu tamu yang udah dateng dari pagi tadi. Dan udah siap banget buat kita tanya-tanya ya. Ada dual Jailani di ICU, I challenge you. ICU, 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 I challenge you. Oke, sahabat kreatif di Produ FM pastinya ICU pagi ini masih barengan sama BNN Badan Narkotika Nasional Stop Narkoba. Ingat ya, peduli sekitar dan cegah penyalahgunaan narkoba. Jangan pake-pake narkoba, sahabat kreatif. Apalagi temen kita yang satu ini nih, artis kita yang satu ini bener-bener anti sama yang namanya narkoba. Ada dual Jailani, hai. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Kayaknya kalau saya bilang baik, udah mainstream ya. Kalau saya bilang buruk, terlalu drama. Terlalu drama, jadi? Gini-gini aja. Jadi kamu anaknya gak drama? Enggak dong. Oh, gak drama. Berarti gak suka nonton film drama juga ya? Suka dong. Oh, terus gimana dong? Drama Korea lagi jalan-jalan? Enggak, drama sinetron. Sinetron kakaknya sendiri gue rasa ya. Oke, sahabat kreatif ada dual Jailani disini yang bakal kita aja ngobrol soal lagu terbarunya. Kamu dan aku nanti bakal kita play juga lagunya dual, sahabat kreatif. Plus buat kamu juga yang mau tanya-tanya sama dual bisa langsung SMS WhatsApp 0811 800 105 atau mention ke Twitter kita di atproduajak. Tapi sebelum kita ngobrol soal lagu terbaru kamu dual, yang dari kemarin juga udah masuk ke playlist Produ FM Jakarta, aku mau memberikan sedikit challenge buat kamu pagi ini, boleh gak? Apa itu? Aku akan memberikan beberapa pertanyaan dalam pernah gak pernah challenge, oke? Jadi dual harus pegang kertas itu, terus aku nanti tanya-tanya sama kamu beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab, pernah atau gak pernah? Sambil tunjukin ke kamera kertasnya ya, pernah atau gak pernah, oke? Tapi kamu harus jujur, karena acara ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Oke, pertanyaan pertama untuk dual Jailani. Pernah atau gak pernah kamu kesel pas lagi nyanyi? Satu, dua, tiga. Pernah dong. Lalu yang kamu lakukan adalah? Ya, diperbaikin aja ya. Diperbaikin aja. Gue pikir dipanjangin keselaknya ya. Oke, berikutnya. Pernah atau gak pernah pacaran sama cewek yang umurnya lebih tua dari kamu? Satu, dua, tiga. Pernah, karena emang saya yang, saya sukanya yang lebih tua. Serius? Iya. Berapa tahun? Bedanya? Ya, yang bisa ngajarin lah pengalaman. Yang bisa ngajarin. Yang bisa berbagi pengalaman lah. Sama gurunya gue rasa yang bisa ngajarin ya. Oke, berikutnya. Pernah atau gak pernah manggung tapi sepi penonton? Satu, dua, tiga. Pernah, pernah. Pernah juga. Ingat gak di mana? Dulu tuh di... Makanan itu Senayan. Senayan. Jadi Jakarta ya. Kadang kan opening kan opening. Oke. Pagi main pertama sepi. Iya, iya. Lagian jadi opening. Oke, berikutnya. Pernah atau gak pernah nyelundupin makanan ke dalam bioskop? Satu, dua, tiga. Pernah, pernah. Pernah juga. Makanan apaan? Cemilan sih. Cemilan. Gak kayak, pernah yang ekstrim kayak nasi padang? Oh, enggak, enggak. Cemilan doang cemilan. Masih aman ya berarti ya. Oke, berikutnya. Pernah atau gak pernah jadi korban PHP? Satu, dua, tiga. Kalau menurut saya PHP itu gak ada ya? Lalu? Ada yang kita yang terlalu GR. Oh, maaf ya sih. Jadi, saya bilang pernah ya. Pernah tapi menurut saya PHP itu gak ada ya. Berarti ekspektasi kamu yang berlebihan sama saya gitu. Iya, adanya kitanya yang GR kan? Oke, oke. Mungkin emang pada dasarnya si cewek itu baik sama semua cowok ya. Oke, berikutnya. Pernah atau gak pernah sama masuk toilet? Pernah, pernah. Sengaja? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Lagi malam-malam di Pondokinda Mall. Oh, oke, oke. Habis midnight. Duh, ternyata cewek. Duh ternyata cewek, ternyata karyawan lagi yang dimasukin ya. Oke, berikutnya. Pernah atau gak pernah bilangnya sih puasa atau diam-diam makan di luar rumah? Ya, pernah. Tapi dulu pas SMP. Pas SMP, masih kecil ya. Oke, terakhir. Pernah atau gak pernah nangis karena nonton film? Satu, dua, tiga. Pernah, pernah. Film apa? Titanic. Serius? Saya kan orang-orang melo. Oh, iya? Orang-orang super duper melo. Tapi jujur, nonton Titanic pas umur berapa? Itu keluar satu SMA gak masalah. Oh, satu SMA. Jadi saya ke toko CD waktu itu, toko DVD yang saya beli Titanic, bukan yang lain. Jadi bener-bener saya tonton sampai saya nonton sendirian nangis. Akhirnya dia nangis nonton Titanic ya. Oke. Dul Jailani, sahabat kreatif di pernah gak pernah challenge pagi ini. Nanti masih ada challenge lagi buat Dul, tapi nanti aja ya. Jadi buat kamu juga yang mungkin mau kasih pertanyaan, langsung aja bisa SMS WhatsApp 08-11-800-105 atau mention ke Twitter kita di atproduajak ya. Sekarang kita bakal ngobrol soal lagu terbarunya Dul. Ini judulnya adalah Kamu dan Aku. Dan ini lagunya udah dari beberapa minggu yang lalu kan ya? Udah sebulan lebih ya? Udah dari awal September. Awal September udah dirilis. Dan ini adalah bener-bener bisa dibilang kayak first single kamu dong? Iya, sebagai soloist ya. Sebagai soloist. Ini single perdana. Single perdana. Terakhir amat bersaudara kan? Terakhir itu? Ya, awal kan sama Al-El ya. Terus amat bersaudara, terus sempet buat band sama temen sekolah, backdoor dulu. Ya akhirnya Al kan sekarang juga di London. Al sudah sibuk DJ. DJ, saya akhirnya putusin untuk bersolo karir ya. Saya kan tidak mau untuk bengong-bengong berumah gitu. Tapi padahal lagu kamu yang bareng sama Al, Ahmad bersaudara itu masih banyak yang request loh sampai kemarin-kemarin. Makanya begitu kemarin beberapa minggu yang lalu lagu kamu masuk ke playlistnya kita, oh udah ada lagu barunya ternyata Kamu dan Aku. Dan sekarang kamu memutuskan untuk bersolo karir. Kenapa akhirnya jadi kayak, ya udah deh gue jalan sendiri aja gak sama band lagi. Ya itu karena saya gak mau bengong-bengong. Bapak, daripada saya bengong di rumah, El di London, Aldi J, mending saya solois aja deh. Jadi mending saya bikin lagu sendiri, release sendiri, jalan sendiri, ya lebih worth it lah ya. Lebih mandiri juga ya. Tapi memang kamu pada dasarnya seneng, maksudnya kayak kamu tuh background kan musisi, orang tua musisi. Pasti bisa di support lah sama mereka. Tapi kamu memutuskan untuk semua-maunya yang ngerjain sendiri. Iya, iya, iya. Kenapa? Awalnya tadi sih aku mau ikut label-label bunda ya. Tadi aku mau ikut label bunda, cuma sama bunda tidak diizinkan. Karena kalau aku ikut label bunda, nanti jadinya manja. Oh gitu. Karena gak diurusin, apa-apa diurusin. Apa bunda bikin aku untuk berkelana dulu keluar, biar menghadapi dunia gitu ya. Gila. Biar tahu jatuh bangunnya, dunia itu seperti apa gitu ya. Dan ya ternyata saya emang udah ngerasain sekarang ternyata nyari duit tuh gak gampang gitu ya. Nyari duit tuh gak gampang, promo keliling-keliling nyari jadwal tuh susah sebenernya ya. Jadi ya alhamdulillah sih jauh lebih worth it lah ya buat saya sendiri ya. Jadi ya jalan sendiri ya plus minus lah ya. Plus minus lah ya. Plusnya lebih banyak. Plusnya lebih banyak. Berarti sekarang udah kurang lebih berapa, total nih kalau dihitung-hitung berapa lama kamu ngejalanin semua ini sendiri? Sebenernya sih dari mulai bener-bener yaudah fix jalan sendiri tuh dari saya pas 17 tahun ya. Oh pas 17 tahun. Pas 17 tahun karena saya ngerasa saya udah wajib anggatan kerja ya. Orang mah wajib militer deh wajib anggatan kerja ya. Ya kalau dulu kan di backdoor kan cuma seneng-seneng doang karena main gak dibayar pun kita seneng gitu kan. Amat bersaudara ya rilis single misalkan rekaman terus rilis tapi gak tau sebenernya kan banyak proses kan untuk terrilisnya sebuah single kan banyak proses yang harus dilewati sebenernya kan. Dulu saya gak tau, saya gak ngerti. Nah bedanya sekarang saya udah lumayan ngerti lah. Oke. Walaupun gak banyak-banyak banget tapi lumayan ngerti lah. Tapi kamu memang maksudnya ini ada, ada, ada apa namanya ya istilahnya. Ada bantuan gak sih dari, dari ayah kamu, dari bunda. Maksudnya kayak kamu minta saran. Ini banyaknya gimana sih gitu? Ya kalau, ya walaupun saya jangan sendiri kan cuma, cuma kan tidak bisa dipungkiri bahwa ayah bunda saya kan sangat berperan penting ya. Kepal KKL juga ya, ayah, ayah juga sering berbagi pengalaman saya di industri musik. Kadang saya juga kalau mau mengambil langkah gitu juga minta saran dari bunda. Karena kan ayah bunda saya juga orang yang sudah berpengalaman di industri musik kan. Ya Al-El juga sangat ngebantu ya. El gitu kalau saya mau rekaman gitu. El kan suka ngoleksi alat-alat tua kan. Oh ya? Jangan kalau rekaman kan bagusnya pakai alat-alat tua. Jangan-jangan El kalau kita ajak ke sini diambil semua nih alat-alat tua. Pasti. Ya kalau Al paling kalau saya lagi gak ada duit saya minjem Al. Al-Al minjem duit buat rekaman. Baru minjemnya sama Al ya. Oke, balik ke lagunya Dul yang baru, Kamu dan Aku. Tuh, ini lagunya kayaknya nuansanya, kedengerannya kayak 90-an banget ya. 90-an banget ya. Padahal kamu tuh lahir tahun berapa sih sebenarnya? 91. Hah? Boong, boong. Boong. Ya, 2000-2000. Tahun 2000 kan. Cuma kan saya bukan kiss jaman now. Iya. Saya kan kiss jaman old. Jaman pas kamu ya, jaman yang dulu-dulu. Kenapa maksudnya kayak kamu terperangkap ke dalam musik-musik tahun 90-an atau gimana? Ya karena kan saya banyak dengerin musik ya. Saya kan juga sama ayah saya udah dicikokin musik dari saya kecil banget dulu. Didengerin musik tahun 60, 70, 80, 90, sampai 2000. Sampai R&B pun didengerin. Sampai Elvi Sukaisih pun didengerin sama ayah ya. Cuma akhirnya diantara musik-musik itu yang paling nyantol di hati saya itu musik tahun 90-an. Karena saya merasanya kalau saya denger-denger musik tahun 90-an itu kayak jiwa saya dipeluk aja gitu. Jadi ya so far sih 90-an yang paling nyantol. Tapi kalau di Ahmad Bersaudara beda banget kan sama kamu yang ini. Kalau di Ahmad Bersaudara itu lebih ke 70-an, 80-an? Iya kan dulu 60-an sebenarnya sih. Karena kan dulu kan El suka The Beatles. Aku dulu sukanya masih grunge. Tapi aku juga suka The Beatles. Jadi kita dalam jalan tengahnya yaudah kita konsepnya vintage aja. Vintage, oke kalau sekarang lebih ke 90-an. Sekarang ke 90-an. Terus gak bisa dipungkiri fans-fans kamu kan sebenarnya banyak-banyaknya kids zaman now. Which is mereka mungkin terkurungnya di musik-musik tahun 2000-an yang lebih ke IDM atau K-pop misalnya. Terus respon mereka gimana setelah dengerin karya kamu yang ala-ala 90-an ini? Ya ada yang suka sih ya, ada yang suka ya. Alhamdulillah ada yang mungkin terwakili perasaannya. Keren gini kalau misalkan mereka kan mungkin kalau mereka emang sukanya musik zaman now gitu kan. Kan gak asik kalau saya bawain lagu zaman now juga gitu kan. Saya kan ingin mengasih referensi baru untuk mereka-mereka ini sebenarnya ada loh musik yang gak kalah bagus dari musik zaman now. Musik-musik 90-an gitu ya. Jadi semoga mereka-mereka juga kenal sama musik 90-an juga gitu ya. Oke jadi Dul ini ingin mewakili bahwa anak-anak zaman sekarang juga harusnya sih bisa lebih ngerti juga sama musik-musik zaman dulu. Jangan karena kan udah banyak kan kids zaman now yang nyanyiin lagu-lagu zaman now. Maksudnya kalau saya nyanyiin lagu zaman now, bosen dong tentang industri kan. Bosen, terlalu banyak nanti ya. Jadi ada saya zaman old aja. Zaman old aja ya. Oke kalau gitu buat yang penasaran mungkin belum pernah denger lagu barunya Dul, Kamu dan Aku, Sahabat Kreatif. Kita puterin dulu sekarang lagunya Dul. Ini dia Kamu dan Aku. Mengapa kau tak pernah tahu bahwa ku selalu bermimpi tentang Cinta kita ini tentang cinta kita ini tentang kau dan aku. Kamu dan Aku untuk selamanya. Kamu dan Aku untuk selamanya. Mengapa kau tak pernah menyempatkan Satu detik saja untuk menyatakan bahwa Aku cinta kamu Kamu dan aku Tidak selamanya Kamu dan aku Tidak selamanya Tidak selamanya Memikirkan kamu Kamu dan aku Tidak selamanya 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 Mereka selamanya Tidak selamanya Tidak selamanya yang buat saya sedih kan biasanya kalau Al dulu nongrung itu kan mempunyai karakter masing-masing ya Al yang cool, saya juga sedikit pendiem, El yang banyak ngomong, yang jahil ya ibarat kan kalau ada orang minum kopi dimasukin cabai, ya pokoknya jahil lah, El jahil banget pokoknya setiap ada El itu pasti ada aja yang ketawa gitu ya jadi kalau pas El berangkat ke London ya sangat-sangat merasa kehilangan ya jadi apalagi saya orang lain juga super duper melankolis ya jadi ya sampai sekarang itu kalau di rumah sendirian gitu kakeknya lagi ngapain ya kangen gak ya sama aku gitu jadi ya merasa sedih lah sedih lah pasti ya, apalagi dari kecil emang bareng-bareng kan ya terus ada lagi dari 0838 9414 sekian-sekian dia cuma mau nanya, Kak Dul, sampuan sehari berapa kali? kalau mandi doang tapi mandi sehari berapa kali? 2 kali kadang 2 kali tadi pagi mandi gak? mandi kalau habis ada aktivitas biasanya 2 kali ya saya sampuan sih sekali cuma yang boros sih conditioner rambut saya kan keriting ya, bisa 3 kali tuh sekali mandi itu oh my god lengket banget banget gitu tapi ini sekarang panjangnya seberapa sih kalau dibuka sebahu? lebih lagi? sedada lah oh sedada itu ada rencana mau dipotong gak? atau emang mau dipanjangin aja? belum sih belum mungkin nanti kalau saya udah punya anak baru dipotong mungkin nanti mau ujian apa gitu ya harus dipotong ya banyak banget yang bilang, orang-orang tuh bilang katanya diantara Al-El sama Dul kamu tuh lebih ke ayah kamu kamu tuh kayak kopiannya Ahmad Dhani banget gitu serius ini juga ada yang bilang Feisha dulu kenapa gondrong kayak ayah banget katanya ayahnya zaman dulu ya kalau sekarang kan ayahnya ayah kan juga anak 90-an kan? oh iya bener begitupun saya kan pemuda 90-an yang lahirnya di tahun 2000 gitu kan? jadi ya sebenarnya saya kalau nongkrong sama temen-temen juga nongkrongnya sama anak 90-an gitu ya oh anak 90-an sama kiss-kiss zaman now malah kurang nyambung serius berarti kalau misalnya ngomongin cemilan zaman dulu atau mainan-mainan zaman dulu tuh kamu nyambung? bukan maksudnya bukan mainan cuma cara pergaulannya ya mungkin karena saya sudah terbiasa main sama anak Surabaya tahun 90-an main-main musik tahun 90-an itu kan ketika kita bercandai itu kan gak ada yang palsu sama sekali bener-bener kita gak jaim sama sekali beda dengan kids zaman now Jakarta kan yang super duper jaim ya jadi saya kalau nongkrong sama temen-temen yang awal misalkan gitu ya ini kok bercanda kok jaim-jaiman semua gini sih ngomong dibuat-buat ini dibuat-buat fake lah jadi jadi saya lebih cocok main sama anak 90-an gitu yang memang umurnya udah 25-30 gitu biasanya anak 90-an sekarang tuh udah pada punya anak semua ya iya dan mereka lebih apa lebih seru lah lebih gak fake lah kalau jaman now kan kayak banyak yang dibuat-buat jaimnya tinggi banget saya kok begini sih kalau kata anak-anak kebanyakan mecin katanya ya apa itu mecin itu? mecin MSG apa sih ya kan mecin MSG kan ya itulah pokoknya asin-asin itu ya penyedap bumbu penyedap ya oke kalau gitu nanti kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaan lagi yang masuk sahabat kreatif ini tiba-tiba banyak fansnya dulu eh fans kamu apa sih namanya kamu? ada nama fans club gitu gak sih dulu? ya kalau dulu sih ada ya Abdulers ya cuma bukan saya yang bikin ya emang-emang fans aja yang bikin ya ya terus kalau sekarang sih kan saya baru serius main musik jadi sepertinya namanya Jailanisme Jailanisme ya paham Jailani ya itu buat-buat guyhard aja gitu ya buat yang suka musik saya ya bukan buat yang suka dulnya iya yang suka musik saya Jailanisme kalau yang suka sama dulnya tetep Abdulers ya serah ya fansnya dul lah gitu aja fansnya dul ya oke kita tahan lagi nanti karena sekarang kita bakal dengerin dul bawain satu lagu pertamanya sahabat kreatif tapi sebelumnya nih ada informasi penting buat kamu inget ya bahwa yang namanya peredaran gelap narkoba tidak akan pernah berhenti sebelum generasi muda hancur seluruhnya jadi jaga orang terdekat kita supaya selamat dari perancangan era globalisasi ini stop narkoba sekarang juga jangan pake-pake narkoba sahabat kreatif ya langsung aja sekarang kita dengerin dul bakal bawain satu coveran lagu lagu ayah kamu dong ini berarti ya oh bukan lagu ayah kamu kan? iya iya lagu ayah saya dari tahun 97 eh 98 sorry yang dari band Ahmad Ben Ahmad Ben yang di album ideologi sikap otak oke diavel loh ternyata ya oke langsung aja tapi maaf ya saya kan baru bangun pagi jadi surat saya masih agak-agak belum panas ini itu dia challengingnya buat dul pagi ini langsung aja dul jailani langsung aja langsung aja Hancur hatiku Mengenang di kau Menjadi keping-keping Setelah kau pergi Tinggalkan kasih sayang Yang pernah singkat Antara kita Masihkah ada sayang itu Memang salahku Yang tak pernah bisa Meninggalkan dirinya Untuk bersama kamu Walau untuk terus bersama Kan ada hati Yang kan terluka Dan ku tahu kau tak mau Sekali lagi maafkanlah Karena aku Cinta kau dan dia Maafkanlah ku tak bisa Tinggalkan dirinya Mungkin Mungkin tak mungkin Seterus bersama Jalani sebuah cinta Yang telah dijalani Tapi bila itu yang kau pikir Yang terbaik Untukmu Untukmu Bahagiaku Untuk dirimu Sekali lagi Maafkanlah ku tak bisa Maafkanlah ku tak bisa Tinggalkan ku tak bisa Tinggalkan dirinya Tinggalkan dirinya Simpan sisa-sisa Tinggalkan dirinya Cerita cinta berdua Cerita cinta berdua Memang salah ku tak bisa Yang tak pernah bisa Meninggalkan dirinya Untuk bersama kamu Walau untuk terus bersama Kan ada hati Yang akan terluka Yang akan terluka Namun kau tahu Ku tak mau Sekali lagi maafkanlah Karena aku Cinta kau dan dia Maafkanlah ku tak bisa Maafkanlah ku tak bisa Tinggalkan dirinya Sekali lagi maafkanlah Sekali lagi maafkanlah Ku tak bisa Tinggalkan dirinya Still I have In my eyes Still I have Forever Dul Jailani Gila Agak serak-serak tadi Belum panas pengalaman Gak, gak, gak Aman, aman, aman Masih aman Sobat kreatif Dul Jailani Cinta kau dan dia Cinta kau dan dia Cinta kau dan dia atau aku Cinta kau dan dia sih sebenarnya judulnya Aku cinta kau dan dia Aku cinta kau dan dia Kalau saya sih lebih asik Cinta kau dan dia aja Cinta kau dan dia aja Gak pakai aku Karena emang saya sekarang lagi Cinta sama dua wanita Jailani Tetep ya Melankolisnya di bawah-bawah Sama dia Oke Pertanyaan lagi di Whatsapp nih Sobat kreatif Ada Indah di Bekasi Halo selamat pagi Kak Dul Ini rencananya mau bikin album Atau enggak katanya Jadi kan sebenarnya saya Waktu itu sama band saya Backdoor Sudah Membuat Se-album ya Album Yang berisis dan lagu Yang pada saat itu Rencananya mau ikut label Bunda saya Oke Cuma ternyata sama Bunda saya Dikasih didikan Yang lumayan keras Nah itu Gak boleh Ikut di bawah Naungan orang tua Biar aku belajar sendiri Biar aku Belajar menghadapi dunia ini Biar Rasain jatuh bangunan Hidupin Dan Akhirnya Waktu itu udah sempat Nawaran ke Satu dua tiga label Dan semuanya ditolak Jadi Pada saat itu Dikasih pilihan Sama music director saya Ada namanya Wahyu Subiro Bahwa Aku ini gak boleh serakah Dalam industri musik jaman Sekarang kan Karena kan Waktu itu album gue Sebenarnya lagu itu Aku serakah Karena ada tiga lagu yang ngepop Tiga lagu yang rock Tiga lagu yang Musiknya Suka-suka Suka-suka Pokoknya ya Akhirnya dikasih pilihan Mau idealis Idealis sekalian Mau masuk industri Industri sekalian Akhirnya Pada saat itu Yaudah deh Industri aja deh Karena kan emang aku sudah Lumayan lama Di ranah Suka-suka gue Akhirnya Pengen tantangan baru Akhirnya Waktu itu juga Memutuskan untuk Bersolo karir Akhirnya yang album ini Aku hold dulu Akhirnya buat lagu baru Untuk solo karirku Yang kamu dan aku Yang alhamdulillah Sekarang rilis Dan sekarang juga Di tengah-tengah Promo-promo ini Saya juga udah Sama apa Sama teman-teman saya Udah Udah workshop ya Untuk single kedua Dan alhamdulillah Kemarin udah Jadi satu Satu dua lagu Yang mungkin akan dirilis Mungkin Akhir November Atau awal Desember Kita mulai untuk produksi ya Mungkin rilisnya Awal tahun depan Oke 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 Berarti rencananya album lagi Atau mini album dulu Atau gimana Ya entah Semesta berkata apa Cuma saya sih Sudah menyiapkan album Sebenernya Menyiapkan album Berarti sekarang lagi Dalam proses Untuk menggodokan materi Dan segala macemnya ya Oke Terus lanjut lagi Gak ada namanya 08231216 Hai Dede Dul Salam buat kakak Al aja Oh Dede sih Mungkin dia emang Di atas kamu Umurnya kali ya Oke terus Ada lagi dari Sania Kak Dul Ada niatan botak Gak kayak ayah Katanya Kayaknya nanti Tadi dijawab ya Kalau udah punya anak kali ya Ya mungkin saya akan potong cepat Kalau udah punya anak ya Ya Ayah saya kan dulu juga gondrong ya Gondrong ya Tapi seiringnya umur Menua Akhirnya Rontok Hormon-hormon rambutnya ini Agak sulit Untuk subur lagi Akhirnya Akhirnya yaudah botak Ya mungkin nanti saya ke umur 35 Terus tiba-tiba Rambut saya udah susah Numbus Botak kenapa enggak Ya bener-bener Dibotakin sekalian ya Botak sekalian aja Oke Satu pertanyaan lagi Rendra di Cilandak Penasaran film Favoritnya Dul Sebenarnya apa? Forest Gam Oh Forest Gam 90an Gua pikir malah Titan Tadi dia mau jawab ya Forest Gam Forest Gam Oke Kalau gitu sampai kreatif Kita tahan dulu Kita break dulu sebentar Jangan kemana-mana dulu Nanti balik lagi Masih barengan sama Duel Jailani Di Jakarta Pagi ini Jakarta Pagi ini 105 RRI Prodo FM Prodo FM Suara kreativitas Parah 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 kenapa sih? Ini loh Si artis yang ini nih Cakep cakep Tapi pake narkoba Waduh Itu temen-temennya Pada gak ada yang ngasih tau apa Iya nih Kayaknya kita harus deh jadi relawan Yeay Emang bencana Segala butuh relawan Loh Ini kan juga bencana Bencana generasi muda Bayangin deh Semakin hari Semakin banyak loh Anak muda Indonesia Yang kecanduan narkoba Serem kan? Jadi Penting banget buat kita Ada relawan anti narkoba Nah Terus Nanti kerjanya apa tuh Relawan anti narkoba itu? Kerjanya gampang kok Cukup berbagi informasi narkoba Ke orang-orang di sekeliling kamu Atau bisa juga Aktivitas pencegahan Di lingkungan sekolah kamu Dan pastinya Namanya relawan itu Harus bersedia Bekerja tanpa pamrih Alias secara ikhlas Wah Keren nih Ya juga sih Sebagai generasi muda Kita gak boleh diem aja Sama yang namanya Kasus penyalahgunaan narkoba Betul tuh Pokoknya Jangan cuek deh Sama lingkungan kita Iklan layanan masyarakat ini Disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional All around Indonesia From Sabang To Merauke Praudua FM Praudua FM Suara Kreativitas Suara Kreativitas 105 Rari Praudua FM Jakarta Suara Kreativitas Masih di ICOI Challenge Barangan sama Dul Jailani Dan juga BNN Badan Narkotika Nasional Stop Narkoba Sahabat Kreatif Jangan lupa di follow Twitter Pro2 Di at Pro2Jak Twitternya BNN Juga di at BNN CigaNarkoba Dul masih pake Twitter gak sih? Pake Apa Twitter ya? Ahmad Abdul Kodir Ahmad Abdul Kodir Oke Di follow juga tuh Sahabat Kreativitas Tapi jangan minta fallback Karena Ya Tidak ada gunanya juga ya Kalau Dul akan Ya kalau udah dengerin lagu kamu Dan aku Mungkin di fallback Di fallback sama Dul ya Terserah Dul yang mau follow atau enggak ya Oke Aku mau memberikan Satu challenge lagi Buat Dul Pagi ini Kita akan main Quick Question ya Dul Jadi aku punya pilihan A atau B Kamu tinggal jawab aja Kamu pilihnya A atau B ya Oke Secara cepat ya Gak boleh lama ya Oke Pilihan pertama untuk Dul Jailani Harta atau tahta? Tahta Tahta Jerawatan semuka atau jadi gendut? Jerawatan semuka Jerawatan semuka Horor atau action? Horor Drama Korea atau serial India? Drama Korea Kuota penuh atau baterai penuh? Kuota penuh Rambut pendek atau rambut panjang? Panjang Cewek pake kacamata atau pake behel? Kacamata Kacamata Outdoor atau indoor? Indoor Indoor Trans Jakarta atau KRL? Trans Jakarta Taman atau museum? Taman Slang atau Dewas 19? Dewas 19 Raisa atau Isyana? Isyana Chelsea Islan atau Dian Sastro? Dian Sastro Reza Rahadian atau Nicola Saputra? Reza Rahadian Al atau El? Loh? Duh Curang Westlife atau Backstreet Boys? Backstreet Boys Taylor Swift atau Katy Perry? Katy Perry Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting atau Via Valen? Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Oke Dia tadi cuma gak bisa jawab di Al atau El karena dia tidak bisa memilih ya Saya jawab dulu ya kalau gitu Jawab dulu Sama kayak lu pilih ayah atau bundanya dia juga gak bisa milih dia bakal pilih dua-duanya ya Jawab dulu aja Jawab dulu aja biar aman Oke lanjut lagi sahabat kreatif Ini ada yang nanyain soal videoclip tapi gak ada namanya 0813197 sekian 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 Ngomong-ngomong ini rencananya ada videoclipnya atau enggak sih Kak? Tadi juga aku sempat cari di Youtube emang belum ada videoclip ya? Ya kan karena saya jalan sendiri ya Ya emang plus minus minusnya adalah Tidak ada apa Kalau ikut label kan untuk biaya videoclip Itu kan tanggung label Kalau saya kan jalan sendiri gitu ya Sekarang sih lagi dalam progres perbincangan ya Perbincangan konsep Nanti mungkin abis saya pulang dari radio ini ketemu ada sutradara yang mau bantuin Ya mungkin sih akhir tahun udah dirilis ya Nanti video lirik atau videoclip Ya pelan-pelan lah Alon-alon asal kelakon Alon-alon asal kelakon ya Oke terus lanjut lagi Ini tuh kan ada yang nanya pilih ayah atau bunda Ini gak ada namanya dari 083873 Ini gak bisa sama aja kayak nanya pendidikan atau kar Gak bisa dijawab ya Dua-doanya harus kita sayang ya Terus ada dari Zerin nanya lagu barunya tentang apa Tadi udah dijawab sama Dul Ini tentang kegalauan seorang Dul yang waktu itu lagi patah hati Terus ada Vienna di Jakarta Timur Minta request lagunya Dewa Yang Pupus Lagi pupus Neng Itu requestnya sama bapaknya aja ya Oke terus ada lagi dari Adisti nanya nama fans Tadi udah dijawab Sisil di Jakarta sebenernya Dul mulai suka nyanyi dari kapan sih? Awalnya emang nyanyi dulu atau main musik dulu? Main musik ya Kan dulu diajarin ayah main bass Main gitar tuh kelas 6 SD Cuma akhirnya mulai iseng-iseng nyanyi tuh jadi vokalis Bikin band sama temen-temen tongkrongan sekolah ya Oh jadi bukan sama kakak-kakak kamu dulu? Ini yang backdoor Oh ini yang backdoor Jadi pada saya satu SMP Kalau abis setiap pulang sekolah kan pasti nongkrong dulu di warung gitu kan Warung dekat sekolah Kebetulan Asal jangan ngutang ya Saya suka ngutang gitu soalnya Karena kebetulan ada beberapa temen yang mempunyai visi misi yang sama di musik ya Akhirnya udah kita bikin band namanya backdoor Akhirnya ya dulu urak-urakan ya Main gak dibayar pun kita udah seneng banget Yang penting kita main Nah disitu saya mulai belajar nyanyi ya Tapi ya sebenernya saya nyanyi yang gak bisa-bisa banget sampai sekarang ini ya Saya cuma anak muda biasa seperti kalian yang penuh gejolak dalam batin ya Yang ingin mengekspresikan isi hati itu lewat bernyanyi gitu ya Dan bunda pun juga udah nyarahin saya untuk cari vokalis yang sudah matang gitu Kalau aku kan belum matang kan masih digoreng kan Masih setengah matang Cuma aku bilang ke bunda Gak ada bunda kalau menurutku yang paling bagus nyanyi ini ya aku Kan menurutku kan bebas menurut orang kan Ya bener-bener Ya karena menurut saya nyanyi itu selain hobi itu menurut saya merupakan ritual tersendiri Merupakan ritual ya Ritual untuk mengekspresikan isi hati gitu Entah gak apa kalau saya nyanyi itu kayak Masalah itu hilang gitu aja Jadi ya kalau saya cuma main piano doang main bass doang kayaknya masih ada yang kurang gitu Sedangkan saya kan orang yang egoisnya tinggi Yang kan berkali-kali sama bunda disuruh ganti vokalis emang gak apa yang nyanyi gitu Pelan-pelan mungkin nanti bundanya juga bakal ngeliat perjuangannya dul kan Ini dulu suaranya udah mateng kalau tadi masih tetang mateng sedentar udah mateng lama-lama ya Oke terus 089888 sekian-sekian-sekian Minta kamu dan aku versi live nanti bakal dibawain sebentar lagi sahabat kreatif Tapi sebelumnya nih buat kamu yang lagi punya masalah inget ya Kalau dulu punya masalah bikin karya bikin lagu jadi karya Mendingan kamu juga seperti itu sahabat kreatif Asal jangan pakai-pakai narkoba Karena masalah itu tidak Kalau kamu pakai narkoba itu tidak bisa menghilangkan masalah Mungkin secara sementara aja Karena sharing dengan kamu ketergantungan sama narkoba Kamu akan mendapatkan masalah baru yang lebih besar Jadi jangan coba-coba pakai narkoba Kalau punya masalah bikin sesuatu yang lebih berguna aja Biar bisa dikira orang banyak berkarya Kalau gitu sekarang kita langsung aja dengerin Dulu bakal bawain kamu dan aku lagi secara live pagi ini Dan lagunya juga udah bisa sering-sering kamu request Pastinya di Pro2FM Langsung ini dia Dul Jailani Mengapa kau tak pernah tahu bahwa Kau tak pernah tahu bahwa Aku selalu bermimpi tentang cinta kita ini Tentang kau dan aku Kamu dan aku untuk selamanya Kamu dan aku untuk selamanya Mengapa kau tak pernah menyempatkan Satu detik saja Satu detik saja Untuk menyatakan bahwa Aku cinta kamu Kamu dan aku untuk selamanya Kamu dan aku untuk selamanya Kamu dan aku untuk selamanya Aku Aku Terima kasih Bahwa ku selalu Memikirkan kamu Kamu Dan aku Untuk selamanya Kamu Dan aku Untuk selamanya Kamu Dan aku Dan aku Kamu Dan aku Dan aku Kamu Karena lagu ini emang lagu galau Bukan lagu galau ya Lagu ini emang lagunya galau Jadi jangan lupa di request lagu saya dan itu sangat membuat saya bahagia Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih juga Terima kasih Sukses juga Buat RRI Semoga Ratingnya melejit Amin Dan gaji melejit juga ya mudah-mudahan ya Yang penting cair selalu ya Mudah-mudahan next projectnya untuk video klip sama next single sama album cepat-cepat beres juga pastinya ya Terima kasih banyak sahabat kreatif kita ketemu lagi di ICU hari Senin masih barengan sama BNN Badan Narkotika Nasional Stop Narkoba Peduli sekitar dan cegah penyalah gunaan narkoba Dan abis ini Ada Dila Hermawan yang bakal nemenin kamu di Panorama Jakarta yang mau request lagu sampai jam 1 Jam 1 aja sahabat kreatif ya Sekalian aku pamit dan terima kasih banyak Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline Bye-bye Bye Burung Irian Burung Cendrawasi Cukup sekian dan terima kasih